Hai Skorer, kembali lagi bersama saya di Lahan Tika, di program Kembali ke Garis Tengah. Dan kali ini sudah ada Viftari Amelza, atlet karate ya. Amelza ya, dipanggilnya Amelza ya? Iya, dipanggilnya Amelza. Halo Amelza, apa kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Nah gimana nih, puasanya masih lancar? Atau udah ada bulan-bulan puasanya? Belum, belum. Belum ada. Kuliahnya gimana? Lagi work from home kah? Atau kadang masih suka ke kampus juga atau gimana? Semuanya udah work from home sih, Kak. Udah nggak ada lagi yang kampus, nggak ada yang lagi kuasa. Oh, berarti mungkin baru masuk, abis lebaran kali ya. Itu juga kalau pandeminya udah selesai ya? Iya. Nah, selama bulan puasa ini kamu masih sering latihan nggak sih? Selain ngerjain tugas-tugas kuliah? Latihannya malah jadi setiap hari. Oh iya, sehari berapa kali latihannya? Sehari cuma sekali, cuma setiap hari. Jadi jadwalnya tuh setiap sore latihan kalau puasa. Kalau boleh tahu tuh latihannya latihan apa tuh? Lebih ke penguatan sih, karena pertandingannya kan juga diundur karena pandemi kayak gini. Jadi penguatan lebih banyak ke penguatan-penguatan. Terus latihan kayak daya tahan, gitu-gitu. Berarti lebih ke latihan fisik ya? Iya. Berapa menit biasanya kalau latihan, Zah? Bisa sampai satu jam. Kadang lebih, kadang curang. Iya. Nah itu latihan kamu, kamu report atau nggak ke pelatih? Pake, itu juga pake aplikasi juga. Jadi kita rame-rame latihan bareng. Oh gitu. Jadi virtual rame-rame latihan berarti jamnya juga janjian ya? Iya. Berarti sebelum buka puasa, terus nanti nggak lama langsung buka puasa ya, habis latihan ya. Nah Zah, kan kamu bilang tadi pertandingannya diundur itu pertandingan PON ya? Iya, pertandingan PON. Tapi kalau misalnya sebelumnya kamu pernah dapet prestasi apa nih sebelum pandemi ini, nih terakhir-terakhir ini? Prestasi yang ditahui. Terakhir-terakhir ini sih kejurnas perburuan. Jadi ada kayak perburuan gitu, malah yang kejurnas, terus ikut. Dimana itu lokasinya? Ada di Solo, kemarin di Solo. Dapet peringkat berapa tuh? Alhamdulillah dikasih peringkat pertama. Alhamdulillah. Dan kamu juga katanya peringkat ke tiga Asia ya, yang Karate Federation di tahun 2019 ya? Iya. Dan itu katanya jadi yang termuda juga ya, se-Asia ya, atau gimana? Kalau misalnya buat termuda sih, nggak, karena itu kan emang udah sesuai umurnya semua, udah masuk umurnya kelas itu, jadi semuanya sama umurnya. Oke, itu sebelumnya latihannya yang kamu lakuin apa tuh? Bisa sampai jadi peringkat tiga se-Asia? Mungkin tambahan-tambahan kalau misalnya, jadi orang lagi res, aku suka tambah-tambahan sendiri kayak lari jogging atau tambahan teknik, apa yang kurang dari aku, terus ya gitu-gitu. Tapi Btw, kamu tuh suka Karate dan ikut Karate itu dari usia berapa sih, Zed? Dari umur tujuh tahun. Tujuh tahun berarti SD kelas satu ya? Waktu itu aku SD kelas dua, udah kelas dua. Oh, udah kelas dua. Itu kenapa bisa tertarik sama Karate sampai sekarang? Dulu sih ikut Abang, jadi ngeliat Abang latihan Karate itu kayak keren gitu, terus coba-coba di pinggir. Ikut-ikut Abang, terus akhirnya diajakin, udah yuk ikut Karate aja. Terus pas nyoba, terus itu di situ juga masih kecil banget kan, yang lain udah dari SMP, aku masih SD. Terus kayak, udah ikut aja, sering diajak-ajakin ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, terus akhirnya ikut petani. Terus akhirnya, ya, sering-sering ikut petani jadinya. Jadi suka juga ya? Iya, jadi suka juga. Tapi kalau misalnya aku lihat nih di beberapa artikel, Amel Zah ini sebelumnya belum menggunakan hijab kan ya, Zah ya? Iya, belum. Nah, itu mulai menggunakan hijabnya itu pas usia berapa, terus kenapa tuh alasan kamu akhirnya memutuskan untuk menggunakan hijab? Umur 17 tahun, itu memutuskan buat hijab karena ngeliat temen yang masih lebih muda dari aku, kayak yang udah berhijab, terus kayak, kok dia bisa, aku enggak ya. Terus aku coba buat berhijab pas lagi keluar. Mungkin pas latihan belum, karena pas latihan aku ngerasa kayak mungkin panas sekali pakai hijab. Terus setelah teman-temanmu tahu kamu akhirnya berhijab juga, gimana reaksinya? Positif juga? Iya, mereka pada dukung kayak, ya, enggak apa-apa, pakai hijab. Malah bagus lah kalau pakai hijab, katanya. Buat menutupi aurat, katanya gitu. Tapi, di awal kamu akhirnya memakai hijab, ada kesulitan tersendiri enggak sih? Di awal pakai hijab sih enggak ada kesulitan, karena mereka kan, orang-orang di sekitar aku pada dukung kayak, enggak apa-apa, bagus lah kalau kamu mau berhijab. Nah, cuman pas udah berhijab, itu udah banyak kendalanya. Apa tuh kendalanya? Kayak lagi latihan, terus kayak jadabnya naik-naik gitu kan, terus kayak ketarik. Kan, apalagi aku karate gitu kan, jadi udah pasti ada aja kendalanya, kayak kena tendang, terus kegeser lah hijabnya gitu. Nah, itu cara kamu meletasinya seperti apa? Sempat kepikiran buat, yaudah deh kalau bertanding jangan pakai dulu gitu nggak? Kalau bertanding kan ngerasa karena enggak nyaman kayak gitu, daripada kayak enggak nyaman, jadi enggak pakai. Nah, sementara kalau latihan mungkin aku masukin hijabnya ke dalam baju biar enggak keluar-keluar, enggak ketarik-ketarik gitu. Terus, sebenarnya kalau di karate itu ada sertifikasi berhijab, itu benar enggak? Iya, ada. Nah, itu apakah ada standarnya hijabnya pada saat bertanding gitu atau seperti apa? Kalau di karate ada standarnya, jadi cuma pakai hijab sampai di telinga atas telinga gini, jadi cuma menutupi rambut, enggak menutupi leher. Jadi, berarti selama ini kamu kalau misalkan bertanding cuma menutupin rambut aja, lehernya enggak tertutup? Iya. Berarti itu sama aja belum full hijab gitu dong, belum kayak kamu pakai sekarang belum? Iya, benar. Karena kalau di karate itu standarnya emang kayak gitu, jadi terus juga nanti harus ada tulisan kayak PKF gitu, jadi itu standar disasinya buat karate. Oh, jadi kalau misalnya berhijab, pada saat kamu lagi bertanding atau latihan karate gitu, cuma kepalanya aja, rambutnya tertutup, tapi lehernya juga masih terlihat ya? Iya, benar. Atau lehernya ketutup juga? Enggak, jadi lehernya masih kebuka, jadi cuma bagian atas rambut doang yang terlihat. Eh, yang tertutup. Berarti itu sama aja kayak tidak menggunakan hijab dong, karena kan enggak semuanya tertutup. Biasanya kan orang kalau pakai hijab kayak yang kayak kamu pakai sekarang ini. Iya, benar banget. Itu kamu nyikapinnya seperti apa? Aku nyikapinnya karena itu enggak nyaman buat aku pakai, daripada aku enggak konsentrasi buat bertanding. Terus juga karena hijabnya cuma di kepala, jadi itu gampang lepas kalau kena pukul, biasanya kagiasi-kagiasi kagiasi, itu gampang lepas kan. Jadi aku mutusin buat kalau bertanding enggak pakai hijab. Oh, jadi sampai sekarang kamu kalau bertanding belum menggunakan hijab ya? Belum. Sampai terakhir kamu bertanding yang di Solo itu juga belum menggunakan hijab dong berarti ya? Iya, benar belum. Oh, berarti masih proses belajar untuk sehari-hari menggunakan hijab, kuliah juga menggunakan hijab gitu ya? Iya, benar. Kalau latihan sendiri? Kalau latihan sendiri pakai hijab tetap. Kalau misalnya latihan-latihan atau pakai hijab. Nah, itu berarti kan kamu belum sepenuhnya tuh memakai. Ada enggak sih beberapa orang atau ada kritikan atau mungkin juga ada yang komentar, kok Melza pakai hijabnya belum sepenuhnya ya? Belum pas di pertandingan juga Melza pakai hijab gitu ada enggak yang berkomentar seperti itu? Itu kayaknya kalau misalnya teman-teman yang kurang dekat gitu jadi enggak tahu kalau misalnya aku kenapa alasan enggak pakai hijab itu. Jadi kalau misalnya teman-teman dekat sih enggak ada yang kayak gitu. Kayak cuman yaudah itu kan urusan kamu kayak mau kamu pakai hijab atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya yang kayak mungkin orang-orang di luar yang enggak tahu, mungkin pikirannya kayak gitu. Nah, untuk orang-orang yang di luar yang berpikir kayak gitu, kamu menikapi atau menanggapinya seperti apa? Kayak yaudahlah, enggak apa-apa. Mungkin emang Allah kasih cobaan kayak gitu. Jadi aku kayak yaudahlah bersyukur aja. Kayak mungkin mereka enggak tahu apa alasan aku, kenapa enggak pakai hijab aku tanding. Tapi kalau dari pribadi kamu sendiri, pengen seutuhnya benar-benar sudah mau memakai hijab ya, walaupun bertanding juga. Pengennya tetap memakai hijab gitu ya? Pengennya pakai hijab terus karena itu kenyamanan sih satu kalau lagi tanding. Tapi karena hijab kayak gitu, jadi kan kurang nyaman gitu kan. Jadi, enggak konsentrasi kalau bertanding jadinya. Jadi masih fokus ke konsentrasi bertandingnya dulu gitu baru ya. Baru nanti ke hijabnya, ke pakaiannya. Terus kalau misalnya selama ini kan kamu berarti berhijabnya ini masih dalam tahap belajar ya berarti ya. Relefansi proses belajar menggunakan hijab di semua aktivitas atau semua kegiatan. Nah, kalau setelah kamu berhijab ini, dari diri kamu sendiri merasa ada perubahan apa sih, Zad? Banyak sih kalau menurut aku. Dulu tuh aku sempat kayak males sholat gitu kan. Kayak ngejalan sholat tuh kayak, aduh nanti aja deh suka nunda-nunda. Terus selama berhijab tuh aku kayak dapet, udah ayo sekitar sholat di awal waktu gitu. Nggak usah ditunda-tunda. Kayak gitu. Terus aku jadi lebih sering ngaji. Jadi, kayak pokoknya banyak lah yang menurut aku berubah dalam hidup aku. Terus dulu aku juga karena mikirnya, ah orang nggak apa-apa kok orang yang penting aku usaha nggak perlu namanya doa kayak gitu. Terus setelah kayak aku dapetin hijab, terus aku dapetin prestasi, gini-gini, apa semua ini. Jadi aku kayak mikir, oh iya bener ya doa sama usaha tuh harus dibarengin. Gak bisa cuma salah satu doang. Nah, kalau kamu sendiri kan tadi bilang katanya, berarti selama ini kan kamu kalau misalnya lagi bertanding, belum menggunakan hijab dengan alasan kenyamanan. Karena kamu juga merasa tidak, kurang nyaman ya kan kalau misalnya bertanding pakai hijabnya hanya mengutupi rambut aja, tapi lehernya nggak. Nah, harapan kamu kedepannya ketika bertanding menggunakan hijab maunya seperti apa, Zak? Lebih ke nutupin semuanya kalian, nutupin sampai leher, karena kalau misalnya cuma nutupin kepala, itu kalau ketonjok bisa kebuka, masih bisa kebuka, masih bisa kegeser-geser. Jadi kalau misalnya mungkin kalau orang ingin nutupin leher, itu nggak bakal kegeser-geser. Kegeser paling cuma kayak sedikit, kayak kebuka sedikit gitu mungkin. Karena kalau misalnya cuma di atas kepala, cuma diikat di sini doang, jadi kayak kalau ketonjok kegeser gini kan langsung kebuka. Dan itu banyak terjadi di pertandingan-pertandingan gitu, nasional. Berarti kamu punya harapan semoga kedepannya nanti benar-benar bisa menutupi, dan akhirnya kamu juga bisa menggunakan hijab seutuhnya pada saat bertanding juga gitu ya saya. Nah, kalau misalnya Ramadan kali ini kan berbeda ya saya dari Ramadan-Ramadan sebelumnya, berbarengan juga dengan adanya pandemi virus corona. Nah, kamu sendiri melihat Ramadan tahun ini itu seperti apa kalau yang kamu rasakan secara pribadi? Kalau aku sih kayak mikir, mungkin emang udah, emang udah, nah jalannya kayak gini kali ya, kita jalanin Ramadan ini cuma di rumah, terus nggak ngapa-ngapain. Ketemu keluarga pun nggak, maksudnya ketemu keluarga jauh-jauh pun nggak, pulang kampung nggak boleh, mutik nggak boleh. Jadi, ya jangan bisa bersyukur aja sih, Kak. Aku kayak yaudahlah mungkin ini juga dari diri masing-masing gitu kayak, ya harus ada diri aja biar nggak keluar-keluar rumah supaya pandeminya cepat selesai. Nah, kalau misalnya harapan kamu sendiri nih, Zah, setelah bulan Ramadan, kamu berharap diri kamu tuh akan seperti apa, Zah? Yang pasti lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Terus, doaku buat orangtuaku, pokoknya lebih baik lah dari tahun-tahun sebelumnya. Dan semoga juga nanti di Ipon juga bisa meraih prestasi lagi ya, Zah, ya. Amin. Nah, terus ya kalau misalnya ini nih, kalau selama pandemi ini kan, kamu latihan itu kan secara virtual nih, ada kendala nggak sih? Kendalanya sih kadang suka error, aplikasinya jadi suka error gitu, jadi nggak bisa di-manage. Btw, PON besok kamu tuh mewakili dari daerah mana, Zah? Dari DKI, cuman aku kayak apa, jadi lapis dua, jadi kemungkinan aku nggak main PON juga. Ada pesan nggak, Zah, buat seluruh masyarakat Indonesia supaya pandemi ini berakhir, Zah? Pesannya sih, ikuti kata pemerintah buat stay at home, karena pusing banget, sudah makin merajalela, makin merajalela, bahkan bukuannya turun malah makin meningkat. Jadi, stay at home aja. Oke, deh, terima kasih ya Zah ya. Ya, itu tadi hubungan kita sama Melza, sangat menginspirasi banget ya Skorer ya, dan semoga semua jeripaya atau latihan Melza ini nanti bisa terbayarkan pada PON di tahun 2020 mendatang. Dan makasih juga Melza untuk berbagi cerita tentang kehidupannya, dan jangan lupa juga Skorer untuk terus saksikan program spesial Ramadan dari Skor TV hanya di channel Youtube Skor Indonesia dan TopSkor.id. Sampai ketemu diikutnya. Halo Skorers, saya Bagus Kaffi, pemain tim Nas U19 ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, dan tetap di rumah aja, cuci tangan selalu, stay safe. Halo Skorers, saya Bagus Kaffi, pemain tim Nas U19, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan tetap di rumah aja, jangan lupa cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Maud Valeron, pemain tim Nas Indonesia U16. Halo Skorers, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman muslim yang melaksanakan. Semoga kalian semua sehat selalu, tetap di rumah, dan jangan lupa cuci tangannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo sahabat Skorers, nama saya Dian Resdewari dari tim Nas U16, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman dan sahabat yang beragama muslim, tetap semangat, tetap berolahraga, dan tetap di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo Skorers, saya Atala Raihan ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga selalu diberi kesehatan, tetap di rumah, dan jangan lupa berolahraga. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo Skorers, saya Rizaditya Nugraha, pemain tim Nas U16 dan Mersija U16, ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman muslim dan muslimah yang dilenia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo Skorers, saya Mersija Janang Putra, pemain tim Nas U16, ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman muslim dan muslimah yang menjalankan. Dalam kondisi virus corona ini, semoga kalian selalu diberi kesehatan, tetap di rumah, dan jangan lupa berolahraga. Semangat!